Seorang bocah SD warga Kelurahan Aplasi, kejamatan Kota Kefa Menadu, Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur, tewas terseret banjir. Janasa bocah 8 tahun itu ditemukan 1 jam kemudian di Kali, di kilometer 6 jurusan Kupang, Kelurahan Maubeli. Korban tenggelam lalu terseret banjir saat mandi bersama teman-temannya di saluran Drainase di Kelurahan Aplasi. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter pos Kupang, Anda Rekan Dionisius Rebon. Silakan Rekan bisa Anda informasikan terkait kronologi kejadian ini. Baik Rekan Dea, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa pada tanggal 31 Senin, 31 Oktober 2022 kemarin, seorang bocah berusia 9 tahun di Kabupaten Timur Tengah Utara, tepatnya di Kelurahan Aplasi, kejamatan Kota Kefa Menadu, Kabupaten Timur Tengah Utara, tewas terseret banjir. Paskah hujan yang menggoyur wilayah ini sekitar 3 jam yang terjadi di Kota Kefa Menadu. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Babin Kepimas Kelurahan Maubeli, Kota Kefa Menadu, Beribka Andi Pani bahwa korban pertama kali ketika hujan turun bermain bersama rekan-rekannya di salah satu dry nasi di Kelurahan Aplasi dan tergelincir lalu terjatuh ke dalam dry nasi tersebut dan diseret banjir menuju ke Kali. Setelah satu jam dilakukan pencarian, korban ditemukan oleh sejumlah anak-anak yang turun ke Kali setelah banjir surut. Tim dari BPBD Kabupaten Timur Tengah Utara dan Polres Timur Tengah Utara kemudian mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit dan diserahkan kepada keluarga korban. Demikian laporan saya dari Kota Kefa Menadu, Kabupaten Timur Tengah Utara Rekan Dea. Baik, terima kasih Rekan Dionisius dan berikut dari Punders kami sudah mendapatkan keterangan dari Babinkan Tipmas Kelurahan Maubeli, Beribka Andi Pani berikut liputannya. Nah jadi kejadian yang awalnya tadi siang setelah saya patroli keliling wilayah Binaan, pas saat hujan deras itu saya sempat keliling ke Bantaram Kali Sepanjang Maubeli untuk menghibur ke masyarakat tidak boleh beraktifitas di Bantaram Kali terutama anak kecil untuk mengantisipasi jenazah berada terbaik arus. Setelah saya sampai di belakang PLN, saya terjebak hujan disitu. Nah itu adalah laporan dari masyarakat bahwa ada kemacetan di depan masjid, kebetulan itu adalah wilayah Kelurahan Maubeli. Karena airnya memenuhi baran jalan sebatas beti seorang dewasa. Sehingga saya sempat kesana untuk membantu masyarakat yang menyerang untuk berlancar arus lalim disitu. Setelah airnya turun, saya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang tenggelam di belakang SMA 2. Bersamaan dengan berita di hati dari 3 polres bahwa ada kejadian anak tenggelam di Kelurahan Aplasi terbaik arus. Sehingga saya langsung pergi kasih TKP di belakang SMA 2. Setelah saya sampai di sana, masyarakat sudah beberapa yang berada di TKP. Dan saya langsung mereka menunjukkan letak jenazah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!